Dan untuk polaritasnya, karena ini adalah tegangan AC 220V ini, selamat datang di TRIGAL, kesempatan kali ini saya akan coba mengulas salah satu alat yang baru saja saya miliki. Dan alat ini adalah selenuit fault, atau bisa disebut dengan keran otomatis atau keran listrik. Nah, alat ini akan bekerja dengan prinsip dasar elektromekanis. Alat yang saya miliki ini bekerja menggunakan tegangan 220V, sedangkan ada juga yang serupa yang bekerja dengan tegangan 12V. Nah, hal ini bisa kita tentukan misalnya dengan alat apa yang akan kita gunakan. Jadi pada bagian selenuit fault, ini ada tanda panah yang menunjukkan aliran atau flow cairan yang kita kendalikan. Pada dasarnya, selenuit fault ini tidak digunakan untuk tekanan air yang tinggi ya, artinya sifatnya hanya menutup dan membuka. Mungkin sama saja dengan prinsip dasar yang digunakan untuk tekanan tinggi pada cairan. Nah, biasanya untuk tekanan tinggi cairan itu menggunakan bahan itu dari kuningan. Sedangkan selenuit fault yang saya miliki kali ini, material yang digunakan adalah dari plastik. Pada bagian kiri dan bagian kanan dari selenuit fault, ini terdapat drat ya. Drat ini kita gunakan untuk menyambung T ataupun kni yang akan kita gunakan pada selenuit fault. Dan ukuran ataupun diameter dari drat tiap selenuit fault, kalian bisa sesuaikan dengan berapa ukuran pipa yang akan digunakan. Sejauh ini, untuk selenuit fault serupa, ini saya menemukan ukuran 1 per 2 inch dan 3 per 4 inch. Dan yang saya miliki ini adalah 3 per 4 inch. Di sini saya akan memberikan contoh ya, penyambungan dari selenuit fault. Di sini saya memiliki 1 buah T, drat dalam. Nah, ini kita gunakan sebagai aliran input dari air ya. Nah, input ini kita bisa gunakan atau kita bisa hubungkan selenuit fault seperti ini. Tapi, jika kalian ingin gunakan, jangan lupa untuk memberi TBA ya, atau isolasi pipa, agar tidak ada rembesan yang terjadi pada sambungan antara T dan selenuit fault. Kita ilustrasikan jika flow air mengalir pada bagian tengah pipa, selenuit fault ini kita bisa manfaatkan nantinya untuk penyiraman otomatis yang dapat kita kendalikan dengan timer dan berbagai peralatan pintar lainnya. Dan untuk bagian outputnya, kalian bisa gunakan konektor sejenis ini ya. Dan jangan lupa juga kalian harus pasang TBA terlebih dahulu, agar tidak terjadi rembesan pada sambungan konektor dan selenuit fault. Saya menyediakan 2 buah sekun kabel, dan untuk polaritasnya, karena ini adalah tegangan AC 220 volt ini, terserah ya, kita menggunakan netral bagian kiri ataupun kanan. Saya sudah menghubungkan staker pada selenuit fault dan kita akan coba hubungkan ya. Ini adalah suara yang dihasilkan oleh selenuit fault. Hal ini dikarenakan aliran listrik masuk lilitan tembaga yang ada pada selenuit fault dan terjadinya induksi magnetik. Maka katup yang ada pada bagian selenuit fault ini akan tertarik dan hingga membuka flow air ataupun cairan yang mengalir dari input menuju ke output. Ketika stakernya saya angkat atau aliran listrik saya putuskan, maka selenuit fault ini akan kembali menutup ya. Atau akan menghilangnya medan magnetik yang ada pada selenuit fault, kemudian katup yang ada pada internal selenuit akan tertutup. Dan ketika saya tancapkan kembali seperti ini, bisa kalian perhatikan ada suara yang dihasilkan oleh selenuit fault. Maka disini dapat disimpulkan adanya induksi magnetik yang mengakibatkan katup yang ada di selenuit fault ini terangkat hingga tertarik menuju bagian atas dari selenuit fault. Dan akhirnya cairan mengalir dari input menuju ke output. Dan untuk mengendalikannya ini sangat bervariatif. Kalian bisa kendalikan dengan PLC, timer, ataupun mengendalikannya secara manual menggunakan switching-switching manual ya. Seperti saklar, cam switch, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas di konten kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya, untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dan dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang. Dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!